Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro 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 Inter Milan untuk sementara terlempar dari posisi 4 besar teratas klasmen Liga Italia Serie A setelah AS Roma berhasil mengalahkan Torino di pekan ke-29 AS Roma meraih poin penuh usai menang 1-0 di kandang Torino Paulo Dybala menjadi pahlawan kemenangan Gialo Rossi Kemenangan tersebut membuat Roma naik ke posisi ketiga klasmen mengusur 2 Milano yakni AC Milan dan Inter Milan Ilupi kini mengumpulkan 53 poin hasil pertandingan terpaut 5 angka dari Lazio di posisi 2 dan unggul 2 poin atas Inter Milan yang kini turun ke peringkat 5 klasmen Nerazzurri kini gagal memenangkan 6 pertandingan berturut-turut dengan 3 kekalahan dan sekali imbang di Serie A ditambah dengan 2 hasil imbang di Liga Champions dan Coppa Italia Inter harus bangkit untuk kembali merebut posisi 4 besar dengan 9 laga tersisa tentunya peluang masih terbuka lebar Mantan back Inter Daniele Adani menilai bahwa Nerazzurri harus menunjukkan penampilan yang sempurna tanpa celah jika ingin menaklukkan Benfica di babak perempat final Liga Champions Duel leg pertama perempat final akan dihelat di Lisbon pada Rabu 12 April 2023 pukul 2.00 dini hari waktu Indonesia Barat Seperti diketahui Benfica sedang dalam performa luar biasa musim ini karena memuncaki klasmen Liga Portugal dan belum terkalahkan dari 8 pertandingan di Liga Champions Dalam sesi wawancara dengan Gazeta dello Sport, Adani membahas tentang duel berat melawan wakil Portugal Benfica di perempat final Liga Champions Benfica memang kalah melawan Porto kemarin, tapi mereka hanya menelan 2 kekalahan di sepanjang musim ini Mereka sangat kuat dan memainkan arahan teknis dari Rui Costa dalam ekspresi maksimalnya dan ide-ide dari pelatih hebat seperti Roger Smith Benfica memainkan penguasaan bola tinggi dan bermain dengan kecepatan jadi Inter butuh penampilan yang sempurna di laga nanti Romelu Lukaku kesulitan memperbaiki penampilannya bersama Inter karena hubungannya yang kurang baik dengan pelatih Simone Inzaghi La Gazeta dello Sport mengklaim bahwa kesulitan Lukaku saat ini karena pada dasarnya dia tidak memiliki hubungan atau pengertian yang baik dengan Inzaghi Hal tersebut tentunya tidak membantu Lukaku yang tengah berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya di Inter Milan Klub menyadari situasi ini dan tidak lagi berniat untuk menegosiasikan kesepakatan baru dengan Chelsea di musim panas yang membuat masa depan Lukaku menjadi tidak jelas Pas calaga Lukaku terlihat meminta maaf kepada Ultras Inter Milan setelah kegagalan mengejutkan lainnya dalam hasil imbang satu-satu melawan Salerni Tanah Para supporter Narazuri pun mengapresiasi permintaan maaf Lukaku tersebut karena menunjukkan sikap tanggung jawab ini terlihat melalui unggahan di akun Instagram Kurva Nord Tidak masalah apakah berjalan baik atau buruk yang penting adalah mengambil tanggung jawab Di saat-saat baik atau dalam kesulitan kami akan selalu berada di sana tulis Kurva Nord Penjualan Inter oleh pemilik saat ini Suning Group pada musim panas 2023 bukanlah skenario yang mustahil Tuto Sport merinci sejumlah faktor khususnya terkait tenggat waktu pelunasan utang kepada Oektri Capital yang kian dekat yakni pada Mei 2024 bisa menyebabkan terjadinya penjualan Inter Milan dalam waktu dekat Pasalnya apabila Zhang tidak mampu mematuhi tenggat pelunasan utang maka kepemilikan Inter nantinya akan diambil alih oleh pihak Oektri Oleh karena itu Suning bisa menjual Inter pada musim panas tahun ini Desas-desus Suning akan menjual Inter telah bertahan selama beberapa tahun terakhir dengan masalah keuangan yang melanda nerazuri dan perusahaan induk raksasa retail Cina tersebut telah menciptakan suasana ketidakpastian Sejauh ini Suning ngotot bertahan dan selalu mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak tertarik untuk menjual klub Sikap pemilik adalah berupaya mencari investor baru sebagai pemegang saham minoritas yang dapat memberikan sokongan keuangan daripada penjualan klub secara langsung Perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain, Invest Corp dikabarkan bersiap membentuk konsorsium terkait dengan rencananya membeli Inter dari Suning Group Invest Corp sedang mengumpulkan sejumlah investor lokal sebelum memasuki negosiasi lebih lanjut dengan Suning Sebagaimana dilansir tutosport, negosiasi antara Invest Corp dengan Suning mengenai pengambil alihan Inter Milan masih berada pada tahap awal Dengan demikian lanjut laporan itu bahwa Invest Corp telah memutuskan untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait masalah tersebut Berdasarkan beberapa laporan terbaru, Invest Corp yang secara terbuka menyatakan minat untuk membeli AC Milan sebelum Redbird membeli klub tersebut Kini menyalakan kembali minat mereka untuk mengakui sisi Inter Pemilik Inter saat ini Suning masih meminta lebih dari 1 miliar euro untuk menjual klub Tetapi waktu terus berjalan Di mana mereka telah menggunakan kepemilikan klub sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman 275 juta euro dari OE3 Yang harus dilunasi secara penuh pada Mei 2024 Apabila Zhang tidak mampu mematuhi tenggat pelunasan utang tersebut plus bunganya Maka kepemilikan Inter nantinya akan diambil alih oleh pihak OE3 Inilah sebabnya menurut tutosport minat untuk membeli Inter Milan semakin meningkat Dengan banyak investor mulai mempertimbangkan untuk membeli klub dengan harga yang lebih rendah Mantan back Inter dan Italia Marco Materazzi telah mengakui bahwa dirinya sangat membenci Juventus dari segi olahraga Dalam podcast dengan Italian Football TV, Materazzi mengakui jika dirinya merasa puas Juventus tidak mampu meniru prestasi treble yang pernah ditorehkan oleh Nerazzurri Seperti diketahui di sepanjang sejarah Inter menjadi satu-satunya klub Italia yang pernah memenangkan treble winners Yakni di tahun 2010 Dengan mengawinkan tiga gelar berbeda Yaitu Scudetto Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions Marco Materazzi pun menjadi salah satu peman yang terlibat dalam prestasi bersejarah Inter Milan tersebut Dalam podcast tersebut sang legenda menyebut Juventus sebagai tim yang paling ia tidak sukai Dan juga sangat membanggakan prestasi treble yang pernah dibuatnya bersama Inter Saya menghormati mereka sebagai klub, tapi saya benci Juventus dari segi olahraganya Kata Materazzi, seperti dilansir footballitalia.net Saya hadir di Cardiff dan Berlin ketika mereka kalah di final Liga Champions 2015 dan 2017 Saya sempat deg-degan di sana Karena andai mereka menang, maka itu akan menjadi hal buruk bagi Inter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!